oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati nah pada kesempatan video kali ini nih ada masalah pada merpati saya dan kemungkinan masalah ini itu banyak dialami para pencipta merpati ya nah masalahnya yaitu banyak petina saya yang macet bertelur nih teman-teman nah ini ada empat pasang yang macet telurnya jadi seharusnya jadwalnya sudah bertelur ini malah belum bertelur teman-teman nih Nah salah satunya itu ini indukan saya nih yang berorok nih ini indukan ini biasanya rutin banget untuk bertelur dan pada saat ini ini malah telat dan belum ada telurnya teman-teman nah biasanya kalau habis kiring kan paling selisih empat harian itu yang betina pasti sudah ada telurnya kalau normal teman-teman nah salah satunya merpati yang belorok ini teman-teman nah ini yang pertama terus yang kedua juga ya yang pelontang nih betina yang pelontang ini juga enggak ada telurnya teman-teman nah terus yang kedua ini yang belorok merpati yang pelorok nih ini betinanya ini juga enggak bertelur nah ini pecantanya teman-teman terus yang ke empat yaitu merpati mekan ini nih kita buka dulu ya nih merpati ini betinanya biasanya rajin matuntung bertelur tapi sekarang ini enggak bertelur teman-teman jadi serentak nih saya juga bingung ini karena faktor berapa dan mungkin ada beberapa penyebab ya yang saya ketahui kenapa merpati itu tidak bertelur lagi ataupun bertelurnya telat nah jadi teman-teman untuk yang mempunyai masalah ini silakan ditonton sampai selesai biar teman-teman juga tahu apa penyebabnya dan solusinya apa aja oke dan sebelum lanjut ke pembahasannya untuk teman-teman yang belum gabung tapi belum sacred dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum sacred silahkan ditekan dulu tombol sacrednya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati nah oke ini temen-temen nih kita coba ramah dulu ya yang betina Oh ya betina ini juga ngomong-ngomong mata yang sebelah nggak ada ya karena pas dari lahir itu kena ini kena kakiwi indukanya jadi cacat dan pas udah gede malah kayak gini jadinya nih ini tadinya rutin buat untuk bertelur ini meskipun masih peak ya masih peak satu kalau nggak salah ini ini rutin buat untuk bertelur dan ini eh untuk yang yang ketiga kalinya ini enggak bertelur teman-teman nah ini terus yang indukan yang pasti yang indukan saya yang merpati pelorok yang biasanya rajin banget untuk bertelur kini tidak bertelur teman-teman ini dia nih saya juga bingung dan nanti kalau udah bertelur niatan saya akan cabut dan saya akan mempisahkan dengan merpati yang pelorok yang baru ya yang mata jawa saya akan ganti dengan yang itu dan merpati yang ini saya akan jadikan pepelorok nah ini petinanya nih aduh ini adalah indukan atau petina indukan saya untuk merpati tingan teman-teman ini biasanya rajin batu bertelur tanpa pernah telat dan sekarang malah telat temen-temen nih Nah kita ambil dulu nih temen-temen kita lihat nih tuh yang laki-lakinya atau jantanya itu galak banget kalau didekatin Oke nih nih belum ada telurnya nih temen-temen ini soalnya udah giring H plus lima hari ya udah giring lima hari seharusnya kalau betina yang normal ini harusnya udah ada telurnya dan ini enggak ada telurnya teman-teman Nah mungkin yang saya ketahui ini akan saya share kepada teman-teman ya faktor apa aja yang mempengaruhi kenapa betina teman-teman itu tidak bertelur ya Nah yang pertama yang saya ketahui itu biasanya faktor cuaca nah faktor perubahan cuaca juga mempengaruhi proses reproduksi burung merpati terutama pada merpati betina nah ini harus perlu diperhatikan ya teman-teman nih karena kemarin-kemarin hujan terus sekarang cuaca panas hujan lagi panas lagi mungkin itu bisa mempengaruhi kondisi burung merpati terutama pada sistem reproduksinya nah ini juga baru pertama kali betina ini enggak bertelur Oke jadi faktor yang pertama menurut saya yaitu dari faktor cuaca ya Nah terus kita lanjut faktor atau penyebab yang kedua yaitu dari segi kebersihan kandang nah kebersihan kandang juga mempengaruhi burung merpati terutama betina untuk proses reproduksinya nah mungkin karena saya ini belum dibersihkan ya masih kotor kayak gitu jadi ini kemungkinan besar mempengaruhi kenapa betina betina kalian itu tidak bertelur karena mungkin pengaruh dari lingkungan ya teman-teman Nah itu salah satunya mungkin karena kandang yang kotor terus tidak pernah dibersihkan ya jadi menghasilkan bibit-bibit penyakit yang kemungkinan besar menyerang pada burung merpati kalian sehingga menyebabkan merpati betina teman-teman itu tidak bertelur Nah jadi yang faktor yang kedua yaitu dari faktor kebersihan kandang nah selanjutnya penyebab kenapa betina teman-teman itu bertidak bertelur itu salah satunya dari mungkin teman-teman habis ganti jodoh ya biasanya betina terus diganti jodohnya ataupun pecantanya diganti terus ganti yang lain Nah itu juga bisa menyebabkan merpati betina itu tidak langsung bertelur karena eh penyesuaian burung merpati itu pasti berpengaruh kepada sistem reproduksinya Nah salah satunya yaitu ketika betina kalian baru dijodohkan dengan merpati yang baru itu kemungkinan besar Nah setelah mungkin setelah giring kedua mungkin baktina itu akan bertelur kembali namun disini merpati saya ini tidak ganti jodoh ya belum diganti jodoh tapi enggak bertelur Nah ini kemungkinan besar yaitu dari faktor cuaca dan dari faktor kandang terus dari faktor makanan juga nah makanan juga mempengaruhi kenapa betina teman-teman itu susah untuk bertelur ataupun macet lagi untuk bertelur Nah solusinya apa sih bang untuk melancarkan gemari betina ini agar selalu rutin untuk bertelur kembali nah saya sudah siapkan yang namanya itu terasi ya teman-teman nah terasi ini sudah banyak dipakai para penghubung merpati untuk memperlancar reproduksi pada burung merpati terutama merpati betina teman-teman agar betina ini lancar kembali bertelurnya nah ini dia saya ambilkan terasinya nah kalian beli aja terasi kayak gini ya Nah seperti ini ini 500-an teman-teman nah kalian konsulsikan saja kepada burung merpati teman-teman terutama pada betina ya supaya lebih enak kita lepas dulu nah kalian beli ini 500-an nah kalian kasih segede biji jagung ya buletan segede biji jagung terus kalian lelokan ke betinanya nah setelah makan sore ya terus kalian kasih ini cukup satu kali satu hari satu hari itu satu kali segede biji jagung nah biasanya dalam beberapa giringan kemudian itu betinanya kembali untuk bertelur teman-teman nah jadi itu solusi pertama untuk saya karena teras ini fungsinya untuk melunakan pakan merpati nampakan merpati pasti keras-keras seperti jagung kacang gedele terus kacang tanah dan yang lainnya nah ini salah satunya ya pakai terasi terus yang kedua kalian juga jangan lupa gunakan grit ya grit ini juga sudah banyak digunakan para penghobi lebih merpati ini hal yang wajib menurut saya untuk grit ini telur Nah kalian bisa beli grit ini murah paling 10.000 dan yang 20.000 dan diatasnya juga ada nah kalian beli aja biarkan merpati itu makan sendiri biasa saya gunakan mangkok kecil atau wadah kecil saya taruh putiran grit itu disitu dan biarkan merpati itu makan sendiri nah jadi seperti itu solusinya teman-teman ya ada dua yang yang pertama pakai trasi yang kedua pakai grit nah semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman silahkan coba praktekkan apakah ada perubahan dan jika ada perubahan berarti benar pakai trasi terus pakai grit bisa memperlancar ataupun bisa mengembalikan merpati betina yang macet bertelur dan itu aja video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan saya ingat lagi untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan di tekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati